Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pencopat yang beraksi di jalanan ramai hingga membuat geram para netizens. Aksi pencopat tersebut rekam kamera di pintu keluar terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Video itu dibagikan oleh akun e-terang media di jejaring media sosial Instagram. Aksi pencopat tersebut rekam kamera di pintu keluar terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur selasa 24 Mei 2022 sekira pukul 7.44 waktu Indonesia Barat. Kejadiannya begitu cepat hanya beberapa detik saja. Ternyata dari video seorang pria dengan sedikit berlari mendekati seorang pengguna ojek online yang sedang dibonceng. Dengan cepat pria berkaus hitam itu mengambil barang dari dalam tas si pemuda yang sedang dibonceng. Setelah mendapatkan barang tersebut, pria berkaus hitam itu yang diduga copat langsung berlari ke arah sebelumnya. Tak sedikit warganet yang geram dan ikut berkomentar di kolom komentar akun Instagram tersebut. Cerita viral lainnya yakni gagalnya seorang pencopat setelah korbannya sadar. Video viral di media sosial detik-detik aksi kawanan copat nekat gasak korbannya di depan umum namun gagal saat korban tersadar. Dalam video amatir yang beredar terlihat seorang korban tengah berjalan sendirian. Tak lama berselang, tiga orang pria mendekati korban. Ketiga kawanan pencopat mengenakan topi, diantaranya mengenakan kaos abu-abu, putih, dan hudi hitam. Salah seorang pelaku lalu seolah seperti mencari sesuatu di area kaki belakang korban. Kemudian pria yang mengenakan hudi tampak berjalan pelan seperti memepet korban. Sedangkan pria yang mengenakan kaos putih tampak berada di dekat area atas korban. Salah seorang diduga pelaku menarik kaki korban seolah mencari sesuatu. Melihat korban terpengaruh atas aksi pelaku yang menarik kakinya, pelaku yang menakan kaos putih mulai beraksi. Ya seperti berusaha membuka tas kecil milik korban secara cepat. Namun aksi kawanan copet pelaku gagal. Lantaran korban mengetahui tas miliknya dibuka oleh pelaku. Mengetahui tas miliknya dibuka, korban yang sadar langsung memegangi tangan pelaku. Ketiga pelaku yang gagal beraksi lalu pergi meninggalkan lokasi dengan santai. Lihat-lihat, lihat-lihat, lihat-lihat. Tuh, memanjangnya belakang. Lihat sebelah kiri nih. Lihat orang di sup yang lihat tuh. Diim aja ya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.